Back pain ini sangat sering terjadi Karena sangat sering terjadi Banyak orang menganggap ini adalah hal yang wajar Yang seringkali diabaikan Dan menurut statistik Back pain, neck pain ini termasuk top 3 Tiga alasan yang paling banyak Kenapa pasien bereksa ke dokter Yang saya maksud dengan sangat berbahaya ini Kalau dibiarkan ini bisa menyebabkan lumpuh Atau bahkan bisa menyebabkan kematian Nomor satu ini yang paling sering adalah Spinal cord compression Di tulang belakang kita ada dua macam saraf Saraf nomor satu adalah saraf besar Yang dinamakan spinal cord Dan spinal cord ini punya cabang saraf kecil Di setiap segmen di antara tulang itu ada saraf kecil yang keluar Yang kalau di leher suplai tangan Kalau di punggung bagian bawah suplai ke kaki Kalau sarafnya kecil ini terjepit Maka pasien akan mengalami rasa nyeri di tangan Yang menjelar ke tangan atau yang menjelar ke kaki Saraf kecil menyebabkan rasa nyeri Menyebabkan tingling kayak kesemutan di tangan, di kaki Yang parah bisa menyebabkan numbness, kebas, atau lemah otot Tapi tidak menyebabkan lumpuh Kalau saraf besar yang di tengah itu terjepit itu berbahaya Karena bisa menyebabkan kelumpuhan Kalau saraf besar terjepit biasanya tidak sakit Tetapi bisa menyebabkan masalah seperti jalannya tidak seimbang Jadi masalah koordinasi atau fungsi tangan menjadi susah dipakai Misalnya pakai chopstick, pakai chopstick lancar Terus perlahan-lahan tidak bisa pakai chopstick Sudah susah banget pakai chopstick Atau mengancingkan baju Mengancingkan baju bisa dulu lancar Sekarang mengancingkan baju 5 menit tidak masuk-masuk Kalau ada keluhan seperti ini harus periksa ke dokter Karena kemungkinan ini terjadi karena spinal cord compression Jadi spinal cord compression ini tidak sakit Biasanya tidak sakit Tetapi mengganggu fungsi koordinasi tangan Dan mengganggu fungsi kaki Jalan tidak seimbang Kalau orang tua Bapak ibu yang punya orang tua Atau bapak ibu sendiri mengalami Jalannya tidak seimbang Mungkin umurnya sudah 70 tahun Jalannya tidak seimbang Ini bukan karena tua Biasanya orang bilang ini karena tua Jadi jalannya tidak seimbang wajar Kadang-kadang masalahnya adalah Sarap besar atau spinal cord terjepit Dan ini perlu operasi Karena kalau tidak perlu dioperasi Jatuh tiba-tiba Pasiennya bisa lumpuh Kalau sudah lumpuh dioperasi pun Kadang-kadang tidak bisa baik Terus kemudian yang bahaya lagi adalah Infeksi di tulang belakang Kalau di Indonesia yang paling sering terjadi adalah Itu adalah tuberculosis Tapi di Singapura jarang sekali ada tuberculosis Yang sering terjadi di Singapura adalah infeksi bakteri Spine infection ini tidak terjadi begitu saja Langsung di tulang belakang Biasa terjadi penyebaran infeksi dari tempat lain Misalnya infeksi saluran kencing Atau infeksi tenggorokan Menyebar ke tulang belakang Orang yang terkena diabetes Atau orang yang terkena penyakit ginjal Atau gagal ginjal Dialisis Ini adalah faktor risiko terjadinya Spine infection Kalau Bapak Ibu punya diabetes Terutama yang tidak terkontrol dengan baik Atau punya sakit ginjal Dialisis Terus tiba-tiba punggungnya sakit Bukan itu saja Sakit dan merasa badannya tidak enak Terus demam Itu harus hati-hati Cepat-cepat periksa ke dokter Karena kadang infeksi ini berbahaya Kalau ada nanah Nanah ini bisa terproduksi dengan cepat Sehingga menjepit syarab Dan menimbulkan kelumpuan Kemudian yang terakhir adalah Spine tumor Tumor bisa terjadi langsung Di tulang belakang Tetapi jarang Sebagian besar terjadi Karena penyebaran sel tumor Dari tempat lain Kadang pasien pun tidak tahu Kalau ada tumor di tempat lain Keluhan pertama mungkin back pain Atau nyeri leher Atau nyeri di punggung pinggang Nyerinya tidak Sembuh-sembuh setelah di cek Di MRI scan ternyata tumor Di tulang belakang Karena sebagian besar bukan terjadi di tulang belakang Karena penyebaran tempat lain Mungkin ditemukan Mungkin ditemukan kanker payudara Atau kanker prostat Yang menyebar ke tulang belakang Padahal pasiennya tidak ada keluhan di payudara Tidak ada keluhan di prostat Kalau back pain Neck pain Sakit punggung Sakit leher ini Diabaikan Tidak ke dokter Delay Maka masalah ini akan ditemukan Dalam keadaan yang lebih parah Yang dulunya mungkin bisa disembuhkan Tumor asalnya bisa dioperasi Dikeluarkan secara tuntas Di tulang belakang juga bisa dikeluarkan secara tuntas Dan bisa sembuh Tapi kalau sudah menyebar kemana-mana Penanganannya bukan untuk menyembuhkan Karena kita tidak mungkin Mengeluarkan tumor yang ada di mana-mana Tujuannya kalau sudah seperti itu adalah paliatif Bukan lagi untuk penyembuhan Keluhan pertama back pain Neck pain ini jangan diabaikan Terutama yang tidak membaik Setelah beberapa waktu Tidak boleh diabaikan Ini harus periksa ke dokter Karena kadang-kadang Keluhan kanker di tulang belakang Dan keluhan muscle sprain Mungkin tidak bisa dibedakan Seringkali sebagai dokter pun Aku juga terkecoh Masalah yang aku anggap Sebagai masalah yang tidak berbahaya Setelah pasien balik dari scan Ternyata ada tumor Nah ini sesuatu yang mengagetkan Jadi kalau dokter pun bisa terkecoh Pasien pun sangat bisa sekali terkecoh Kalau ada back pain Neck pain tidak sembuh Lebih baik ke dokter Untuk periksa Cek MRI scan Pastikan tidak ada sesuatu yang berbahaya Kadang-kadang pasien juga mengeluh Rasa nyeri menjelar ke kaki Karena sarap terjepit Dan salah satu penyebabnya adalah Spine tumor atau infeksi Ini bisa menyebabkan rasa nyeri Yang menjelar ke kaki Kemudian difficulty walking Jalan tidak seimbang Atau berat badan menurun Menurun secara drastis Ini harus hati-hati Harus periksa ke dokter Untuk cek Untuk memastikan Tidak ada sesuatu yang berbahaya Seperti span tumor atau infeksi Semoga informasi ini berguna Bagi kalian semuanya Jangan lupa subscribe Klik like Dan share video ini Ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah mendengarkan Dan sampai jumpa Di video yang akan datang Bye-bye